bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak untuk minggu ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu yaitu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran dan yang kedua itu sudut hubungan sudut keliling dan yang keempat segi 4 tali busur dan sifat-sifatnya yang pertama kita akan membahas tentang sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran sudut pusat ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran perhatikan gambar di bawah gambar ini akan menunjukkan letak sudut pusat secara lebih jelas, jadi ada dua lingkaran di lingkaran pertama ini ada sudut AOB yaitu berarti sudut pusatnya O menghadap ke busur AB di gambar yang kedua ini ada sudut COD yaitu O-nya ini sudut pusat yang menghadap ke busur CD seperti itu nah disini yang kedua ada sudut keliling nah sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran kita perhatikan gambar di bawah untuk mengetahui letak sudut keliling dalam sebuah lingkaran disini ada dua buah lingkaran yaitu ada dua buah sudut yang pertama itu sudut ACB dan yang kedua adalah sudut Y Z X atau ACB dan X Z Z Y tadi kan kalau sudut kalau sudut pusat dia berada di tengah-tengahnya di tengah-tengah dari lingkaran itu sudut pusat nah dan kalau sudut keliling ini dia berada di sini jadi bukan di tengah-tengahnya tapi di lingkarannya nah disini sudut pusat ini menghadap ke busur AB dan yang di gambar kedua ini sudut pusatnya menghadap busur X Y seperti itu jadi paham ya kalau dia sudut pusat dia berada di sini sudut pusatnya kalau dia sudut keliling dia ada di di sini nah yang kedua ini adalah hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling sudut pusat lingkaran ini rumusnya itu 2 dikali sudut keliling lingkaran nah dan sudut kelilingnya ini rumusnya setengah dari setengah dikali dengan sudut pusat jadi ingat kalau dia sudut pusat lingkaran itu rumusnya 2 kali sudut keliling lingkaran dan kalau yang ditanya sudut kelilingnya berarti rumusnya setengah dikali sudut pusat di sini ada contoh perhatikan gambar berikut jika sudut AOB sama dengan 80 derajat tentukan sudut ACB di sini ada gambar di sini ada sudut AOB sudut ini itu nilai 80 derajat yang ditanya itu sudut ACB yang di sini sudut keliling berarti berarti yang ditanya itu adalah sudut kelilingnya maka tadi kan rumus sudut keliling itu setengah dikali dengan sudut pusat berarti 80 ini adalah sudut pusat maka sudut ACB ini sama dengan setengah dikali dengan sudut AOB AOB ini kan sudut pusat sudah diketahui 80 derajat maka setengah dikali dengan 80 itu hasilnya 40 derajat seperti itu nah gimana kalau yang ditanya itu sudut pusatnya maka ini kan ACB sudut kelilingnya diketahui 23 derajat berarti yang ditanya AOB sudut pusatnya maka sudut AOB ini sama dengan 2 dikali dengan sudut ACB sama dengan 2 dikali dengan 23 derajat hasilnya 46 derajat jadi gampang cara mengingatkan rumus sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran ini jadi kalau sudut pusat lingkaran itu 2 dikali sudut keliling lingkaran dan jika yang ditanya sudut keliling lingkarannya itu berarti setengah dikali sudut pusat next selanjutnya ini segi 4 tali busur segi 4 tali busur sesuai dengan namanya dibentuk 4 buah tali busur segi 4 tali busur juga ini memiliki beberapa karakteristik unik atau sifat uniknya yang akan kita pelajari sifat pertamanya adalah adanya pasangan pasangan sudut yang menghadap busur yang sama dan sesuai dengan teori sudut keliling mereka memiliki besar yang sama kita perhatikan gambar ini ini ada A B C D segi 4 tali busur berarti disini kita pahami sudut B D C ini sama dengan besarnya sama dengan sudut C A B berarti itu setengah setengah setengahnya dari B C untuk terus yang kedua ini adalah sudut A C D ini sama dengan sudut A B D nah maka dia setengah A D seperti itu yang ketiga sudut A D B itu sama dengan sudut A C B nah itu setengah dari A B yang keempat sudut D A C itu sama dengan sudut D B C nah itu setengah D C D C nah ini juga dengan sifat pertama ini itu memiliki pasangan segitiga sebangun yang pertama itu adalah segitiga ABD ABD itu dikurangi dengan segitiga ABC ABD dikurang dengan ABC dan yang kedua itu segitiga ADC itu dikurang dengan B DC tapi kita tidak akan membahas tentang pasangan segitiga sebangun ini karena nanti akan dibahas ketika kalian sudah kelas 9 jadi ini hanya sekilas saja yang pasangan segitiga sebangunnya nah selanjutnya ini ada sifat kedua adalah sudut yang saling berhadapan jumlahnya sama dengan 180 derajat jadi setiap sudut itu harus saling berhadapan dan jumlahnya itu harus 180 derajat nah dari gambar ini ini ada pasangan-pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat jadi jika sudut A ini dijumlahkan dengan sudut C maka jumlahnya 180 derajat dan sudut D dan sudut B ini jika dijumlahkan dengan sudut D itu jumlahnya 180 derajat itu nah sifat ketiga adalah hasil kali diagonal sama dengan jumlah perkalian sisi yang berhadapan itu sifat yang ketiganya jadi hasil kali diagonal itu sama dengan jumlah perkalian sisi yang berhadapan nah keunikan ini atau sifat ini juga disebut dengan dalil spolomeus nah jadi dalil spolomeus ini rumusnya adalah AC dikali dengan BD AC dikali dengan BD sama dengan AD dikali dengan BC ditambah dengan AB dikali dengan DC jadi AC dikali BD terus disama dengan AD itu dikali dengan BC terus ditambah AB dikali dengan DC nah dan untuk rumus kuasa ini rumusnya adalah AE dikali dengan EC dan BE dikali dengan ED jadi jari-jari dikali dengan jari-jari jari-jari AE dikalikan dengan jari-jari EC dan jari-jari BE ini dikalikan dengan ED seperti itu nah disini ada contoh soalnya perhatikan gambar berikut jika sudut A ini nilainya adalah 110 derajat dan sudut D ini adalah 75 derajat hitunglah besar sudut C dan D maaf yang ini adalah B jadi kita jawab sudut A ditambah dengan sudut C jadi kita cari dulu yang sudut C nya sudut ininya kita cari dulu sudut C ini dengan rumus sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat maka sudut A tadi sudah diketahui bahwa nilainya 110 derajat jadi 110 derajat ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat sudut C sama dengan 180 derajat ini 110 ini kita pindahkan menjadi dia positif dari positif menjadi negatif maka 180 derajat dikurang dengan 110 derajat jadi sudut C nya adalah 70 derajat sudah ketemu selanjutnya kita cari sudut B nya sudut B tadi itu kan sudah diketahui sudut D nya ini 75 maka sudut B ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat sudut B ditambah dengan 75 derajat sama dengan 180 derajat jadi sudut B nya 180 derajat positif 75 ini pindah menjadi negatif 75 jadi 180 derajat dikurang dengan 75 derajat hasilnya 105 derajat jadi sudah ketemu semua jumlah-jumlah sudutnya ini yang kedua ini perhatikan gambar di bawah disini masih ada sudut sudut pada gambar di atas diketahui sudut B C D ini sudut disini adalah 7 X dan sudut B A D nya ini adalah 5 X berarti ini 7 X sudut ini dan yang disini adalah 5 X tentukan nilai besar sudut B C D dan sudut B A D dan jika sudut A D C nya ini adalah 112 derajat jadi hitunglah besar sudut A B C jadi pertama kita mencari dulu nilai X nya langkah pertama sudut B C D ditambah dengan sudut B A D sama dengan 180 derajat ini adalah sudut berhadapan maka tadi yang sudah diketahui B C D nya adalah 7 X ditambah dengan sudut B A D nya adalah 5 X sama dengan 180 derajat jadi 7 X ditambah 5 X itu 12 X sama dengan 180 derajat jadi X sama dengan 180 derajat dibagi dengan 12 hasilnya 15 derajat jadi X nya sudah diketahui maka selanjutnya sudut B C D tadi kan sudah diketahui bahwa 7 X maka 7 dikali dengan X nya sudah diketahui 15 jadi 7 dikali 15 hasilnya 105 derajat maka sudut dari BCD adalah 105 derajat selanjutnya ini adalah sudut BAD tadi kan sudut BAD nya itu 5X maka X nya kan sudah diketahui 15 jadi kita kalikan saja 5 dikali 15 derajat itu 85 derajat maka sudut BAD nya adalah 85 derajat selanjutnya ini adalah kita mencari besar dari sudut ABC jadi sudut ABC sudut ABC ini ditambah dengan ADC yaitu sudut berhadapan sudut ABC ini kan berhadapan dengan ADC jadi kita jumlahkan tadi kan sudah diketahui bahwa ADC nya itu 112 derajat dan sudut ABC nya itu sudah kita ketahui itu belum diketahui kan tadi beratnya disini maka ini yang dicari jadi sudut ABC ditambah dengan sudut ADC itu 112 derajat sama dengan 180 derajat maka sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat seperti itu ya oke sampai disini materi kita minggu ini untuk tugas seperti biasa link akan dibagikan di grup kelas masing-masing ibu akhiri wassalamuala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh